Nah sekarang ilmu syari'at Ilmu syari'at Ilmu syari'at itu Ada yang fardu'ain Ada yang fardu'kifayah Ada yang sunnah Gitu ya Jadi seputar itu saja Yang fardu'ain yang bagaimana? Ilmu yang wajib diketahui Oleh setiap muslim dan muslimah Yaitu Yang dengannya Dia dapat menjalankan aktivitas Ibadah kepada Allah Aktivitas keagamaannya Iya Termasuk Mengenal Allah Mengenal Nabi Muhammad Mengenal Islam dengan dalil Ini wajib a'in, fardu'ain Setiap muslim harus tahu Kenapa? Karena setiap muslim dan muslimah Pasti akan ditanya di dalam kubur Tentang tiga hal ini Ini fardu'ain Iya Jelas? Nah Ilmu tentang sholat Fardu'ain Karena sholat adalah amal yang pertama kali dikisah Ilmu tentang faharah Fardu'ain Kenapa? Karena faharah syarat sahnya sholat Iya Dan semisal dengan itu Nah jelas Ada pun yang fardu'kifah ya Ya Ilmu Ilmu tertentu Yang harus diketahui oleh sebagian orang Misalnya ilmu usul fikih Usul hadith Mustalahul hadith Ilmu yang dengannya Sesara dapat mengetahui Kedudukan hadith sahih Do'if Palsu Muldu Do'if Fatwa Maka dia harus memiliki ilmu Tentang hal yang Dia geluti padanya Jelas? Nah ini ilmu agama Iya Kemudian yang sunnah Itu yang bagaimana? Ilmu yang tidak wajib Bagi seseorang Iya Tapi boleh Dan bagus dia mempelajarinya Sunnah Misalnya bagaimana? Misalnya Dia bukan mufti Dia bukan ustad Dia bukan berujukan Masyarakat dalam perkara agama Terus dia mempelajari bahasa orang Dia mempelajari usul fikih Dia mempelajari Mustalahul hadith Iya Itu sunnah Jelas? Contoh misalnya dokter Dokter Spesialisnya ini dokter Apa? Kerjaannya dokter Iya Terkait dengan ilmu kedokteran Paham dia Apa hukumnya belajar bahasa? Masyarakat bagi dokter Sunnah Tidak wajib Kenapa? Karena tidak terkait dengan Aktivitas keseharian dia Paham ya? Nah itu ilmu agama Jadi hukumnya Ada yang pertu'in Ada yang pertukirai Dan ada yang Sunnah Jadi Dari sini Jemaah Rahmah Kita Bisa mengetahui Bahwa Di antara ilmu Yang wajib adalah Mengenal Allah Mengenal Nabi Dan mengenal agama Dengan Islam Dengan dari ilmu Makanya Berucap Dan beramal Iya Karena Ketika seseorang Berucap tanpa ilmu Akan salah ucapkan Apalagi kalau Beramal tanpa ilmu Jadi Yang wajib adalah Ucapan Imam Al-Bukhari Bap ilmu Sebelum berkata Dan bertindak Ini terlihat sepele Terlihat sepele Tetapi Sejatinya hal ini Adalah Poin yang sangat penting Untuk kita perhatikan Dalam menjalani kehidupan Sehari-hari Kita harus belajar Ya Supaya memiliki ilmu Terhadap apa yang kita ucapkan Dan apa yang kita amalkan Jangan Hobinya Pinter berkomentar Pinter memberikan kritikan Ya Ke orang lain Nah Sementara tidak punya ilmu Tentangnya Ini kan banyak Sebenarnya Di medsos Apalagi Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mengingatkan Walatakumale Salakambihi ilmun Janganlah kamu mengikuti Sesuatu yang kamu Tidak memiliki ilmu Tentangnya Hada Firaatum Mustakim Mustakim selamat menikmati